wabarakatuh dalam pertemuan kali ini kita akan membahas caranya membuat job sheet ini tapi dengan dua jenis yang pertama dengan pocket kemudian yang kedua dengan menggunakan tipe contour jadi khususnya untuk bagian yang ada di dalam ini bagian yang posisi kaki ada empat ini seperti itu untuk kita uji seberapa cepat timing yang diperlukan ketika menggunakan Mastercam atau ketika dimasukkan ke dalam match 3 oke untuk selanjutnya ini yang pertama adalah sebentar oke yang pertama ini adalah kita masuk di Mastercam terlebih dahulu untuk memberi gambarannya ini kita buka dulu untuk yang bagian kontur dan ini ini tipe kontur jadi untuk tipe kontur ini kita banyak step yang harus kita lakukan ada sekitar 7-7 step kontur yang harus di dimainkan jika memang kita menggunakan kontur untuk job sheet ini dengan catatan verifikasi seleksi operasinya seperti ini nah set satu-satu jadi kontur ini nanti mainnya satu-satu disini satu dua tiga empat lima enam tujuh seperti itu ini adalah posisi kontur kemudian untuk yang jenis kedua kita menggunakan posisi pocket jadi untuk menentukan mana yang lebih efisien dalam pengerjaan kita buka untuk yang pocket pocket seperti ini kita buka nah di dalam pocket hanya tiga stories kita coba untuk pocket seperti ini hampir sama sama-sama bentuk benda kerja yang sama seperti itu oke kita lanjut ke dalam cara cara pembuatannya cara pembuatannya cara pembuatannya disini silahkan ctrl n atau kita buka di in mastercam kemudian tekan F9 untuk mana membuka Hai dari sumbu Hai Oke selanjutnya eh eh yang pertama langkah pertama adalah munculkan ini aku menurut ya munculkan apa namanya dari sumbu dari sumbu dimunculkan kemudian lihat jobsitnya disini jobsitnya diameter terluar adalah jari-jari 14 berarti gambar aja di eh mastercam jari-jari jari-jari di sini 14 mili nah seperti ini kemudian langkah selanjutnya silahkan dilihat jobsitnya dulu jobsitnya ini eh di gambar segi 6 segi 6 dengan eh ketentuan bersinggungan dengan lingkaran bersinggungan lingkaran kemudian kemudian ada bentuk seperti ini jadi ada bentuk lingkaran yang eh dimakan oleh enmil juga seperti itu kemudian yang di tengah ini ada lingkaran dengan diameter 10 disini kemudian untuk selanjutnya kita menggambar garis potong dengan ukuran 20 derajat yuk kita gambar dulu nah disini berarti masuk di eh grid polygon ambil enam sisi kemudian cari yang corner kenapa kok corner kalau pakai flat nggak bisa ngambil yang posisi ujungnya kalau pakai corner kita ambil yang ujungnya oke kemudian langkah selanjutnya kita gunakan grid line point eh seperti ini kita ambil sudutnya saja 20 derajat kita enter kemudian kita arahkan kemana garisnya garisnya berhenti seperti ini kemudian eh untuk yang di atas ini berarti dari sini dikurangi 20 dari sini 90 derajat dari sini ke sini 90 dikurangi 20 90 kurangi 20 nah dari 70 di klik end point nya nah seperti ini kemudian untuk eh meng-copy di sebelah sini bisa menggunakan X from Rotasi jadi di klik di klik sini satu kemudian di klik ini dua di rotasi juga bisa X from Rotate nah ini opsinya ada copy ada move karena kita butuhnya dua berarti kita copy saja 90 derajat seperti ini kemudian untuk membalik ke bawah bisa kita gunakan X from Mirror untuk mencerminkan nah kita mirror kita mirror di posisi copy kemudian axis nya kita pilih about X axis karena di sini dilihat eh sungguh nya X kita pilih about X axis seperti ini oke selanjutnya silahkan ke gambar lingkaran dengan diameter ambil diameternya di kolom ini diameter 10 kemudian tinggal kita pakai trim nah karena ini kita gunakan cara pocket jadi kita harus menggambar alur pocketnya terlebih dahulu ini kita trim yang tidak berfungsi trim ini pilih trim yang divided jadi ini pilih divide delete untuk yang ini trim 3 entry trim 2 entry ini trim 1 entry yang kita pilih trim delete kemudian kita lihat job sheet nya nah gambarnya berarti nanti yang dilubangi sebelah sini oke selanjutnya kita lanjut ke posisi eh 3 posisi trim posisi trim untuk posisi trim ini kita potong posisi yang sekiranya tidak diperlukan untuk posisi pocket karena pocket ini harus tertutup jadi silahkan memotong untuk posisi yang bisa menutup jadi kasar ini seperti ini jadi dia pengerjaannya dari dalam saja seperti itu kita coba trim yang ini dulu kemudian kita trim ini kita trim ini trim ini trim ini trim ini seperti ini ya teman-teman kemudian untuk selanjutnya kita trim yang ada di atasnya ini kita trim kita trim yang di luar di luar ini sama kita trim semua kemudian langkah selanjutnya adalah yang di dalam ini kita trim semua tanpa terkecuali karena ini adalah jalur dari pada pocket kemudian yang kita trim adalah bagian dalam seperti ini nah jadi seperti ini dia akan melewati lintasan yang ada di sini kemudian langkah selanjutnya setelah ini adalah kita gunakan stock setup dulu terlebih dahulu nah di stock setup ini kita atur sumbu Z kita atur sumbu Z kemudian untuk langkah selanjutnya adalah kita tentukan tingginya adalah 48 atau tinggi dari silindrisnya kemudian diameternya adalah 14 x 2 karena jari-jari 14 berarti 28 kemudian Z nya ini adalah minus 48 kita klik ok nah jadinya seperti ini dia akan makan ke dalam kita mainkan mill tool pad nya kita pilih pocket karena kita gunakan pocket untuk yang teman-teman yang belum muncul ininya bisa klik mill machine tipe kemudian mill kemudian pilih default nya kemudian klik kanan mill tool pad kita pilih pocket kita pilih jalur yang tertutup karena ini pocket kita klik salah satu jalur ini adalah warna hijau berarti kita harus nutup dengan di belakangnya garis di belakangnya jadi ini start end nya disini seperti ini kita klik ok kita atur apa-apa yang ada di dalamnya pocket yang pertama adalah tool pad tipe nya pocket kemudian tool tool atau alat nya ini kita pilih diameter 3 kita pilih diameter 3 tapi yang menggunakan flat and mill flat and mill 3 kemudian klik ok holder kita gak perlu kemudian cut parameter ini kita pilih yang terus spiral karena melingkar secara sempurna kemudian finishing spacing nya kita buat 1 mili kemudian lead in out kita matikan deep cut ini kita gunakan setiap pemakanan turun eh adalah maksimal 2 mili kemudian linking parameter ini adalah min 3 karena kita lihat jobsit nya disini ada 3 mili ke belakang atau ke dalam kemudian stop stop of stock nya kita bikin 10 kita klik ok nah seperti ini teman-teman jadi eh kita motion kan kita mainkan dengan menggunakan ini verifikasi selection karena eh kita harus mengatur option nya terlebih dahulu silahkan langsung use stock setup value karena kita sudah mengatur stock setup nya terlebih dahulu agar tidak kebingungan untuk menentukan minimal point dan maksimal point nya kemudian kita klik running untuk mengetahui hasilnya seperti ini teman-teman kemudian eh langkah selanjutnya adalah kita mengerjakan posisi eh segi 6 atau kita mengerjakan posisi lingkaran nya terlebih dahulu jadi kita kembali ke skate 2D kemudian kita gunakan gambar lagi gambar lingkaran dengan diameter 28 atau jari-jari 14 kemudian kita klik kanan disini kita masukkan mill tool pad kita ambil kontur karena kontur dari lingkaran kita klik aja lingkaran yang ini kemudian kita klik ok karena kita ambil kontur saja lingkaran kita ambil kontur lingkaran sebelah sini dengan diameter 3mm kemudian eh kita pilih komputernya off supaya dia separuh-separuh jadi kalau misalkan 3 berarti kan 1,5 karena ini mintanya 13,25 eh koma 5 berarti dia adalah saat 3mm dibagi 2 3mm dibagi 2 jadi ketemunya separuhnya end mill 3mm atau cut off di tengah-tengah seperti ini jadi 3mm diameter dari end mill nya dia memakan kelilingnya seperti itu nah dari deep cut ini kita ambil 2 saja seperti yang tadi yang pertama link in node kita matikan multipaces kita gak hidupkan karena cuma 1 kali multipaces kemudian linking parameter ini kita buat sesuai dengan ukuran yakni 7mm eh 5 tambah 3 berarti 8mm atau kita pilih minus 8 nah bisa dilihat disini adalah hasilnya kita bisa klik ini dulu select all operation karena ini adalah operasi 2 2 step berarti select all operation kemudian kita regenerate kemudian baru kita mainkan verifikasinya seperti ini teman-teman kemudian untuk langkah selanjutnya adalah kita menggunakan kontur bagian dari eh segi 6 bagian dari segi 6 nya oke kita lanjut silang kemudian kita langsung saja pilih kontur disini klik kanan miltoolpad kontur kita pilih dari segi 6 bentuknya nah seperti ini dia sudah ada hijau dan merah berarti dia sudah terhubung jadi dari start sama end nya sudah diketahui kemudian kita pilih eh kontur tool nya sama 3mm cut parameter kita buat cut off eh kita buat right atau left nanti bisa kita lihat kita pilih kita pilih komputer karena kita inginnya eh mengerjakan segi 6 nya ini dari di luar sisi luar daripada posisi gambar 2D segi 6 deep cut kita pilih tetap 2mm kemudian lead in out kita matikan break talk kemudian eh selanjutnya eh deep cut nya kita pilih 2mm lead in out nya matikan multipasses kita gak gunakan karena hanya satu kali turun kemudian eh untuk kedalamannya kita buat 15 sesuai dengan job sheet benda kerja kita klik ok nah untuk regenerate nah untuk bisa dilihat untuk yang segi 6 ternyata terbalik teman teman jadi posisinya makanya ada di dalam kita coba regenerate eh kita verify kita coba nah nah ternyata dia makanya di dalam maka dari itu berarti yang salah adalah posisi kontur di posisi direction nya direction nya ini sebelah sini cut parameter untuk left diganti right direction kiri jadi direction kanan seperti ini jadi dia akan memakan bagian luarnya kita klik ok kemudian kemudian kita mainkan nah oke jadi ini adalah gambar eh yang pertama dari step pocket untuk selanjutnya adalah di video selanjutnya kita pakai yang eh contour seperti itu terima kasih di itu yang 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 itu itu tidak yang itu